DICAP ANAK PEMBAWA SIAL, RUBEN ONSU TRAUMA BAPAK BENCI BANGET RUBEN ONSU menceritakan tentang masa lalunya yang cukup memilukan. Suami Saru Indah mengatakan bahwa orang tuanya sempat kesulitan finansial. Konon, RUBEN ONSU juga dicap sebagai anak pembawa sial. Pasalnya, RUBEN ONSU lahir di tanggal ketika ayahnya tidak mendapatkan gaji. Gue sangat amat bersyukur ketika gue dilahirkan sampai gue usia 8 tahun sampai 9 tahun itu, gue dicap sebagai anak pembawa sial karena gue lahir di tanggal yang papa gue gak gajian. Kata RUBEN ONSU di Youtube Adi Sekilang. RUBEN ONSU juga mengatakan bahwa proses kelahirannya sangat rumit. Semua kakak adik gue lahir di rumah sakit bersalin dengan dokter yang nolong ibu gue yang diutangin cuma bidan di belakang rumah. Udah kayak gitu hujan, pokoknya menuju ke tempat bidan aja susah banget beber suami Saru Indah ini. Tampaknya, jadat momit tersebut berdampak besar bagi kehidupan RUBEN ONSU. Ia pun berusaha untuk tidak membuat anak-anaknya mengalami hal serupa. Itulah kenapa gue menjaga banget anak gue karena gue gak mau ada rasa trauma yang dibawa ketika dia besar nanti. Huja RUBEN ONSU. Selain itu, RUBEN ONSU masih ingat betul bahwa ia dibenci oleh ayahnya. Bukan tanpa alasan. Ayah RUBEN ONSU ingin sang anak bekerja kantoran. Bapak gue benci banget gue jadi artis. Bapak gue maunya gue kerja kantoran. Terjamin masa tuanya, hidupnya jelas, semuanya jelas. Kata RUBEN ONSU. Jadi ketika gue memutuskan fokus syuting, bapak gue ngerasa enggak. Itu bukan dunia lo. Karena bapak gue orang yang pekerja banget tapi orang kantoran. Jelas RUBEN ONSU. Namun, dari trauma masa lalu tersebut, akhirnya RUBEN ONSU mampu membuktikan kesuksesannya hingga sekarang. Jatuh bangun berkecimpung di dunia hiburan. Serta semangatnya membawa RUBEN ONSU beserta keluarganya ke dalam kesuksesan. Dan kini, hidup saya berpengkut cukupan dan berkelimang kemewahan.